itu lagi ngapain ini ada Alquran ini ternyata rumahnya sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber dimanapun anda berada semoga sahabatku dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun baik sahabat semuanya pada kesempatan hari ini saya akan berkunjung kembali ke kampung Lebakku kampung yang terisolir di pedalaman Bandung Barat Assalamualaikum ibu wih di mana? oh upam ibu wih di mana? oh kebunadi paling dia gitu oh ya mangga bu lajeng bu punten bu ya nuju capek ditaruh skuabdi mangga bu hati-hati ah bangga hati-hati baik sahabat semuanya aduh turun hujan lagi padahal perjalanan saya masih jauh ini baru setengahnya untuk menuju kampung Lebaksyu dan sepanjang jalan seperti ini ya luar biasa ya saudara-saudara kita yang tinggal di kampung Lebaksyu ini mereka ahli dalam membawa motor bekas ban aduh Assalamualaikum punten pak ngiring silaturahmi aduh punten-punten ya kau hujanan pak ya badai wih kemana? cidamar oh cidamar mohon badai kalbaksiyuh bapak mohon badai silaturahmi amengannya aduh ya Allah tekanan motor bapak mohon masya Allah caket lah mohon mangga pak di lajang hati-hati hati-hati aduh ya Allah ya mangga so mangga pak punten ditaruh terus menuju capek hati-hati ah Assalamualaikum sehat pak pak benten ah ngiring silaturahmi pak ke kampung iya pak masya Allah wih di mana bapak teh sana semulang dimana mulangkan atan api badai bangkat oh mohon mohon masya Allah bapak abdi hayong tumahros pak kemarin abdi ngadamal video milari masjid iya apanya sahurnate masjid iya diangong kurang kali jadi ini pengajian satu-satunya pak iya ada di kampung 11 itu masih satu desa atau udah beda desa pak oh beda beda desa cipta harja kalau sini masih pangeran dan untuk jumatan sendiri pak yang kemarin menanyakan nih katanya masjid ini untuk jumatan juga atau ada masjid lain pak iya kalau jumatan dipakai juga disini hmm soalnya kan kalau mau ke sana kan agak jauh jauh ya nah jadi ya jelas sahabat ya yang kemarin bertanya untuk masjid ini biasa digunakan untuk jumatan mengaji anak-anak disini ya dengan kondisi seperti itu dan sekarang kita silaturami ke Pak Ustadznya mudah-mudahan ada terima kasih pak atas waktunya saya mohon izin ke sana di video sebelumnya banyak yang bertanya hampir tidak mempercayai kondisi masjid ini digunakan untuk jumatan dan mengaji anak-anak sahabat semuanya dan tadi saya nyalakan dulu untuk lampunya huh lampu kecil tuh jadi kita lihat sekelilingnya ya dindingnya sudah seperti ini sudah pada bolong-bolong kemudian bagian sini wow luar biasa ini ada seperti ampli ya ada mic juga tuh ini ada Al-Quran dan ini 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 adalah mimbar mimbarnya ini nih sahabat ya jadi jelas dari aksesoris yang ada di masjid ini jelas untuk masjid ini biasa digunakan untuk sholat jumat bukan hanya sholat timah waktu saja tuh ya ya Allah luar biasa siapa yang merasa prihatin silahkan komentar dan ini untuk pengajian biasanya kalau sekat seperti ini nanti kalau pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak dipisah ya pakai hardeng ini nah ini bagian depannya sahabat ya ini bagian depannya tuh terlihat dari sini luar biasa oke saya akan perlihatkan untuk ukuran masjid ini ya tuh untuk lahannya sih masih ada ya jika seandainya ada saudara-saudara saya ya atau ada pihak yang ingin membantu masjid ini untuk lahannya ada tuh ya masih lebar ke bagian sini kita pandang ke sebelah sini tuh kesananya itu kebun jadi untuk masjid ini seandainya ada pihak yang memperhatikan ini bisa lebih di perbesar lagi ya karena ke bagian sini ini masih kosong ya kemudian ke bagian sini juga ini masih agak luas oke dan sekarang kita coba ngobrol sama paustadnya oke oke dan sekarang kita langsung aja ngobrol sama paustadnya disini assalamualaikum paustad waalaikumsalam mohon maaf saya ini silaturahmi untuk kedua kalinya paustad gimana kabarnya baik alhamdulillah sehat ya umi semoga sehat selalu panjang umur dan mudah dalam segala urusannya mi ya kemarin paustad banyak yang sebagian besar yang melihat video yang kemarin itu tidak percaya untuk masjid ini masih digunakan bukan hanya solat timah waktu melayunkan untuk jumatan dan pengajian sekaligus untuk tempat menimba ilmu anak-anak itu banyak yang gak percaya paustad karena kondisi masjidnya kecil tidak bagus kelihatannya nah disini saya mohon izin kepada paustad untuk memperlengkap pembicaraan yang kemarin untuk kampung ini paustad ini masuknya ke desa ciptara harja apa desa cipangeran 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 masuknya saguling ya paustad memang sahabat disini ada dua masjid yang ada disana itu kalau sahabat melihat video saya yang pertama itu ada masjid besar disana itu beda desa beda desa itu beda kecamatan itu cipatat ke sebelah sini saguling dan ini adalah masjid satu-satunya untuk di desa cipangeran yang ada di akhir cipangeran kecamatan saguling untuk paustad sendiri disini sudah berapa tahun sudah 18 tahun masya Allah jadi paustad ini 18 tahun disini sahabat ya ya Allah saya ini sengaja datang sore hari kesini untuk memperlihatkan kepada sahabatku semua di luar sana keadaan aktivitas ketika anak-anak mengaji di masjid ini untuk sore hari ini datang gak paustad paling-paling malam datangnya oh malam oh paling datang juga malam sahabat aduh maghrib sampai isya maghrib sampai isya aduh ya Allah gimana ya seandainya saya tunggu sampai isya mungkin paustad saya juga agak takut si pulangnya iya aduh karena melewati beberapa hutan insya Allah nanti di lain kali saya akan ke sini lagi paustad terima kasih paustad atas suatunya dan ini ada sedikit rejeki dari hamba Allah dari Jakarta ya semoga orangnya sehat selalu panjang umur dan mudah dalam segara urusannya terima kasih mi paustad terima kasih saya mohon pamit insya Allah nanti di hari Jumat saya datang lagi ke sini mi terima kasih mi assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ini jalan utamanya sahabat ya ke sebelah sini ini pesawahan ada si ibu rame kalau sore hari sahabat ya dan ini juga tuh jalan utamanya yang menjadi jantung yang menjadi jantung kehidupan warga kampung lebak siu aduh siu ini apa jadi ini sahabat ini adalah mainan mainan anak-anak di kampung seperti ini beda dengan di kota kalau di kota kebanyakan sekarang sama slot tapi lebih bagus yang ini sahabat daripada kita main slot ya tidak semua sih tapi ya banyak kayak gitu itu lagi ngapain ini lagi ngelalelek ngelalelek mana 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 asli tetep adekam mana aduh jadi ingat tahun 80an ya masa-masa kecil siapa yang pernah mengalami seperti ini silahkan komentar masya Allah teteh kemarin kan saya bikin dokumentasi untuk masjid pak ustad siapa itu marna ya pak ustad marna itu banyak yang gak percaya teh untuk masjid tersebut digunakan untuk jumatan dan pengajian anak-anak murang kali teteh ngawasnya kemana teh ke adinya oh ke masjid jadi warga didilge sami buminu iya sadaya anak itu jang ngawas kemana jang kadinya kunaon ada di soting libur hula sahabat libur hula cuna ngawas hujan ini ada titipan teh dari hamba Allah untuk teteh dari Jakarta semoga orangnya sehat selalu panjang umur teh murah rezekinya dipermudah semua urusannya terima kasih teh assalamualaikum jadi sahabat ngasah ini untuk menajamkan golok jadi kalau ada yang seperti ini kita jongkok kabur kalau jongkok terus gak duka bogos kan terus gak duka bogos oh altos lima iya mah terus terus gak duka bogos yuswata seberat tahun oh jadi ini 13 tahun sahabat 15 masih sekolah kemana sekolahnya perjalanan berapa jam 2 jam mohon tuh neng beneran neng udah punya pacar belum neng ha malu-malu sih neng tapi kalau menurut piling saya belum sahabat belum punya pacar sih neng yang semangat neng sekolah ya oh ini ternyata rumahnya sahabat tuh saya kira tadi sawung ya ternyata rumah tuh oh gitu mi oh kalau ibu gak duk serang tuh si abana kemana bu oh jadi ibu sendiri jadi sahabat mohon maaf saya terjemahkan sedikit untuk ibu ini tinggal disini sendiri ya tapi berhubung kondisi rumbahnya yang amruk kesebelas tananya itu udah nungging ya jadi mungkin takut takut juga ya jika musim hujan seperti ini dengan terpaksa umi ini mengungsi kesana alhamdulillahnya itu tidak terlalu jauh sama tetangga tuh hanya melewati kebun doang mudah berhubung kali teteh umi calik dia tersebarat tahun oh gitu masya Allah oh gitu sekolah perjalanan sekolah berapa jam dari sini saya gak melihat sekolah di kampung ini sabara jam berarti jam 5 sampai kaditu jam sabar berarti 2 jam diantar kumaha musim hujan bolosnya tapi upami ngaji ma kapa ustad itu tanya masya Allah luar biasa potret kehidupan bandung barat di tengah mewahnya kota bandung umi terima kasih atas waktunya berhubung ini udah sore mi saya takut itu apa namanya takut perjalanan di hutannya mi untuk pulang ya ini ada titipan dari jakarta mi ya mudah-mudahan orangnya sehat selalu panjang umur dan lancar semua urusan bisnis dan usahanya ini buat si Neng dari hamba Allah ya sebentar nanti buat jadi jajan nih buat jajan berdua ya berhubung Aanya ini udah kehabisan uang terima kasih mi saya mohon pamit Neng gelisnya Neng gelisnya aduh gelis terus gak duka bogosan jujur eh tapi masih ngawasnya ngawas ah itu ngawas Neng harus ngaji harus sekolah ya karena kalau kita gak punya ilmu mau jadi apa Indonesia ini Neng ya insya Allah dengan ilmu itu akan lebih terang terima kasih mudah-mudahan Neng ke depannya sukses mendapatkan pasangan yang terbaik dunia akhirat ya Neng terima kasih Mia Assalamualaikum Assalamualaikum Tuh ya ini tempat tinggal saudara kita sahabat luar biasa nih